Oke, kita kali ini akan membahas tentang membuat simulasi benda putar yang mengelilingi garis AX tambah PY tambah C sama dengan 0. Pertama kita bentuk garis tersebut. Nah, untuk membentuk garis tersebut, kita tidak membuat bentuk AX tambah PY tambah C sama dengan 0, tetapi dalam bentuk Y sama dengan. Nah, ini saya contohkan adalah Y sama dengan 2X ditambah 3. Oke, Y sama dengan 2X tambah 3. Kemudian, sebuah fungsi X pangkat 2, maksud saya, yang akan saya jadikan contoh kurva yang akan diputar. Kita lihat dulu, oke. Jadi, X pangkat 2 ini nanti akan kita putar. Batasnya akan saya contohkan adalah antara perpotongan antara 2 kurva ini. Jadi, perpotongan antara garis 2X tambah 3 dan X pangkat 2 X di A dan X di B ini nanti perpotongannya. Jadi, kurva X pangkat 2 dari titik A ini sampai dengan titik B ini nanti akan diputar sejauh 360 derajat mengelilingi garis 2X tambah 3. Oke, berikutnya adalah kita buat slider. Oke, gimana slider ini adalah slider sudut yang berfungsi untuk memutar atau membuat simulasi benda putarnya. Oke, sudah. Kemudian, gunakan rumus seperti yang kalau kita menggunakan rumus benda putar, yaitu surface. Nah, ini di sini rumus surface-nya sudah saya siapkan. Jadi, gunakan rumus ini, surface A. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ini, 2A tambah 3, 2X tambah 3, 2A tambah 3, 2X tambah 3. Oke, ini saya copy. Oke, kemudian saya paste di sini. Oke. Kemudian saya enter. Baik, kita lihat hasilnya. Yaitu di view 3 dimensi, view 2 dimensinya saya hidden-kan saja. Oke. Inilah hasilnya. Oke, kita lihat. Oke, kita putar. Inilah benda putar yang saya masuk tadi, yaitu benda putar yang diputar mengelilingi garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 atau garis 2X tambah 3, ya. Jadi, kurva AX tambah 2 diputar secara 360 derajat terhadap garis 2X tambah 3 sebagai sumbu putarnya. Oke. Demikian tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk berikutnya, akan kita coba kan beberapa tutorial-tutorial lain yang masih menggunakan Gilgibra. Oke, demikian. Selamat menikmati. Terima kasih.